Hai begini cara memasang pelampungnya guys ini ditaruh ke atasnya langsung diputer lagi diputer lagi ya kemudian kita lihat semacam ini nanti tidak ditali mati melainkan gitarin ini ya wabuz kita lipat cantiknya bergamaen satu dua tiga siap beranak 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 Anggur gak tau pijet, bikinnya lucu Aduh, aduh, aduh Baiklah, kita ada di rumah dan di Nusantara Kali ini kita akan mengawali perjalanan kita Menaiki perahu semacam ini Ya, doakan selamat Kita mengawali dengan pecahan Bismillah bersama-sama Semoga perjalanan kita ajar Kita ikuti trip perjalanan Bersama teman-teman saya Di sini ada Mas Rahat Ini juga ada Imiten Pulangnya adalah Bu Najila Ada si kecil Terus ada Bu Wulon, Naga Dina Agama itu Dan di belakang ada pemandu wisatanya Baiklah, guys Selamat menikmati Lihat kebelakangan saya Lihat kebelakangan saya Kita langsung Kita langsung Yang tinggi Nah Kemudian Kebelakangan lihat ada banyak rauh-raau nelayan ya dan juga dikatakan untuk pariwisata menikmati pemandangan pantai sekitar Pantai Kemar setelah itu tetap berada di channel ini jangan lupa kita pakai sunblock dulu itu perawatan wajah kita hubungi Gunasila di nomor berikut ini ini loh di bawah tetap cerah walaupun dipanas terik matahari cantik dan menyejukkan kita akan melewati apa Pak Oh rumah aku Terus apa lagi Pak Pantai Kelata Oh bukit itu apa namanya Pak Bukit Kelawat Oke guys lihat sebelah kiri saya disana kita akan menuju di tiga tempat yaitu di sana ada rumah apung silahkan di Zoom ada rumah apung ya entah itu untuk apa untuk persinggaan atau bulan madu juga bisa mungkin atau untuk mencari ikan juga mungkin selanjutnya kita juga akan ke Pantai Kelata yang sebelah sana itu ada Pantai Kelata kita lihat di budidaya lobster ya kalau kalian ingat makanan lesat yang di laut misalnya kepenting sama lobster ini kita sudah sampai ke tempat penangkaran lobster nah sampai bergoyang-goyang aku akan menerangkan setelah ada pantai-kelata kita juga pantai apa ini disana rumah aku biasa untuk kalian mau ingin melihat penangkaran lobster yang kalau rasanya bulan madu disini Hai guys sebelah kiri saya itu ada gunung ya gunung ya yang sudah diselimuti kabut yang tebal ya ternyata namanya gunung tanggul tanggul itu di sebelah sana ya kita bisa melewati mungkin dengan perahu yang saya tumpangi ya tapi di pantai pasir putih ini sebelah kanan saya ada pantai pasir putih sayang sekali maunya kita ke pasir putih tapi karena airnya pasang lautnya pasang sehingga tidak kelihatan pasirnya suatu saat kita akan kembali lagi untuk bisa melihat indahnya pantai pasir putih kalau airnya tidak pasang kita akan melihat indahnya pasir putih ini Disini senang, disana senang, dimana-mana adikku senang Disini senang, disana senang, dimana-mana adikku senang Kalau ingat gini seperti kita ada di kapal tetanik ya Ya, suatu saat kita akan pergi dengan kapal tetanik Maunya sih, tapi sekarang gak ada Mendingan kita lihat kanan Lihat, ada bukit yang namanya Bukit Kelawar Bukit Kelawar ini bisa untuk sebagai kenang-kenangan Buat yang lagi berdua Mengikat janjin selama-lamanya Kita bisa berfoto disini, ini bagian dari Pantai Gemah Tuh, juga ada bukit-bukit yang lainnya Yang tidak bisa kita kunjungi Karena jaraknya terlalu jauh Maka dari sini kita bisa berfoto pria Tuh, Tuh, Tuh Tuh, Tuh Tuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys, tadi sesi foto-foto sudah kita laksanakan dengan manis dan cantiknya teman-teman Oke, kita kembali lagi untuk menuju ke lokasi yang kita sewa tadi Lebih saja kalian juga harus mengetahui bahwasannya persewan ini per orang 15 ribu rupiah Sangat murah sekali untuk kita-kita bisa menikmati pantai yang begitu indahnya Jangan lupa berkunjung di Pantai Gemah Jangan lupa berkunjung di Pantai Gemah ini Semoga kalian bisa menikmatinya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke, nah kita sekarang akan kembali lagi ke tempat semula Wow, ombaknya sangat besar sekali Kita sudah menikmati indahnya Pantai Gemah Nah, tadi kita sudah berfotoria di sana Kemudian kita bernyanyi-nyanyi bareng Ada Bu Ayu Nita 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 Nah, kita akan kembali ke tempat yang tadi Karena kita sudah menikmati keindahan Pantai Gemah Mantap Mantap Tidak 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 collaborations Tidak sub indo by broth3rmax